Pahala orang yang sholat sendiri tadi terhitung pahala berjamaah Karena memang dia diniatkan dari awal untuk berjamaah Sedangkan ketika di pertengahan sholat Tiba-tiba batal sholatnya makmum Sehingga imam tadi menjadi sholat sendirian Makanya tidak mengapa Artinya untuk wanita sebenarnya kan tidak wajib berjamaah Artinya walaupun mereka sholat sendirian Maka ya itu juga mereka memiliki pahala masing-masing Artinya pahalanya juga bisa dikatakan pahala berjamaah Karena memang kata Rasul Salam Sebaik-baik sholat seorang perempuan adalah di kamarnya Di kamar rumahnya itu Jadi singkat cerita beliau laksanakan sholat jamaah dengan ibunya Kemudian di rakaat kedua Ibunya ini meninggalkan sholat karena uzur Dan saya sebagai Iya Dan saya lanjutkan sholat sampai di akhir sholat saya Ini berjamaah ya? Iya berjamaah ibu dengan anak Ibunya imam atau? Ibunya yang makmum Sang anak yang pertanyaan ini dia yang imam Karena posisinya sebagai imam Jadi dia teruskan itu sholatnya Ibunya yang meninggalkan sholat uzat Iya Itu bagaimana hukumnya uzat? Apakah sholat saya tadi terbilang jamaah atau tidak? Kan cuma berdua uzat Ketika ada dua orang sholat berjamaah Kemudian makmum tiba-tiba meninggalkan jamaah Karena uzur tertentu Mungkin karena batal wudunya Atau mungkin tiba-tiba kewardah rahit Ini bisa saja seperti ini Sehingga dia tidak bisa menunjukkan sholatnya Maka insya Allah Pahala orang yang sholat sendiri tadi terhitung pahala berjamaah Karena memang dia diniatkan dari awal untuk berjamaah Sedangkan ketika di pertengahan sholat Tiba-tiba batal sholatnya makmum Sehingga imam tadi menjadi sholat sendirian Makanya tidak mengapa Artinya insya Allah dia terhitung sholat berjamaah Karena ini kan Karena ini uzur ya Jadi ada sebab tertentu Dibolehkan dalam syariat Sehingga tidak mengapa Dan insya Allah terhitung pahala berjamaah Allahu Allah Walaupun sebenarnya apalagi kalau perempuan ya Perempuan untuk wanita sebenarnya kan Tidak wajib berjamaah Artinya walaupun mereka sholat sendirian Maka ya itu juga Mereka memiliki pahala masing-masing Artinya pahalanya juga Bisa dikatakan pahala berjamaah Karena memang kata Rasulullah SAW Ya sebaik-baik sholat seorang perempuan adalah Di kamarnya Di kamar rumahnya itu Sendirian Maka dia mau sholat sendirian atau berjamaah Insya Allah ya Selama dia sholat di awal waktu Dan dia mengerjakan Dia memperhatikan syarat-syarat sholat Dia memperhatikan Rukun-rukun dan wajib-wajib sholat Maka insya Allah dia Ya terhitung Pahala berjamaah Allahu Allah Pahala berjamaah